Halo semuanya bertemu lagi dengan saya Peter Firia kali ini saya akan membahas suatu game yang bernama Omega Legends saya akan memberikan 5 tips bermain Omega Legends ini untuk kalian yang pemula baru ingin bermain game ini game ini sebelumnya sudah keluar dulu di tap-tap season satunya dan tapi hanya bisa di server Brazil dan kali ini di hari ini udah buka di Playstore untuk server Singapura Nah untuk tips yang pertama adalah saran saya adalah kalian pilih dari sini salah satu karakter yang benar-benar kalian pingin ada yang ninja dia mempunyai skill yang bisa menghilang dan dia bisa dash dengan cepat kedua ini adalah karakter yang bisa kalian dapat di awal yaitu karakter ini adalah dia bisa terbang ke atas dan dia bisa dash ke depan terus yang ini ini termasuk karakter OP juga ini adalah karakter OP dia bisa skill pertamanya adalah untuk keluari suatu alat yang untuk kita bisa pantul kita ke atas dan dia mempunyai kedua aja adalah bikin tembok wall itu dan tembok ini sangat berguna sekali apalagi untuk kalau kalian lagi diserang tiba-tiba ini sangat worth it sangat OP terus ini dia ini tanker Defender dia mempunyai barir barir ini hanya untuk melindungi dirinya sendiri dan dia untuk kalau untuk Solo dia sangat OP menurutku karena kalian bisa tembak dia tapi dari hanya ke bagian kepala saja kalau M kalian bagus kalian bisa tapi kalau kalian tidak bagus kalian pasti harus menghancurkan di presenya dulu sedangkan presenya itu sangat tebal dan skill keduanya ini dia bisa menggunakan bom yang membuat musuh kena silent dia untuk Solo itu sangat bagus terus berikutnya ada lagi ini adalah aurora ini adalah karakter yang dipakai ini adalah pertama adalah skill pertama adalah dia itu untuk membuat shield untuk menambah speed dan extra shield itu adalah untuk mengurangi damage dari musuh dan skill kedua ini adalah healing ini bisa menambah darah kita dan dia itu area jadi misal kawan kita ada di dekat kita kawan kita juga bisa dapat dan ini sangat termasuk OP untuk tim karena menurutku satu tim harus ada satu healer ini berikutnya lagi ini adalah Hex ini skillnya ini dia itu bisa mengembalikan 3 detik atau 5 detik dari sebelum dia memakai skill ini misalnya dia dia pakai skill ini dia akan balik ke 5 detik sebelumnya yang berikutnya ini adalah zero zero ini adalah hero OP juga karena will daddy I mean dia bersedia pertama dia bisa scan dia bisa skin dia bisa scan musuh yang ada di dekat dia dan Hai tapi kekurangannya hanya dia saja yang bisa mengetahuinya eh kawan-kawan timnya tidak dia bisa scan dan berikutnya adalah magnetic ini dia adalah dia bisa mengeluarkan satu area besar dan jika kita kena kita bisa kena damage yang cukup besar dan menurutku hero yang terlalu OP juga karena skill 2 nya yang magnet itu area sangat besar dan dia bisa menaruhnya dengan tidak perlu dekat-dekat walaupun musuhnya jauh dia bisa menaruhkan magnetnya itu di jauh-jauh dari dia oke berikutnya lagi menu aku setelah kalian sudah memilih hero hero ini untuk tips pertama kalian bisa menaikin karir ini adalah tips 2 nya tips 2 nya adalah karir jadi dia ini ada skill-skillnya jadi ini ini efeknya Hai untuk cooldown Hai nanti untuk skill-nya nah seperti ini untuk cost upgrade nya jadi biar lebih murah untuk kita upgrade oke senjatanya ini adalah untuk red shooting nya ini adalah untuk skill-nya kalau untuk Aurora ini biar skill-nya bisa lebih tambah lebih cepat lebih banyak ini untuk kita menolong kawan ini adalah kita sangat penting untuk menaiki karya-karya kereta itu yang membedakan kita dengan pemain baru dengan pemain lama untuk karir ini sangat penting apalagi untuk di awal-awal jadi saranku jangan bisa kalian habiskan kalian habiskan sliver kalian itu yang tidak berguna tips ketiga tips ketiga ini adalah karena kalian butuh banyak sliver untuk menaiki karir kalian bisa dapat yang mana aja sih jadi sliver itu pertama dari free ini free ini kalian bisa dapat dari kecil-kecilan ini jadi misi-misi ini yang pertama yang kedua kalian bisa dapat dari cash nah nanti tiap satu hari kalian bisa membuka cas ini 20 kali nanti di sebelah kesini yaitu ada kesempatan untuk buka 20 kali dan sekali buka itu satu iklan jadi kalian kalian bisa buka 20 kali dan berikutnya itu harusnya di sebelah putusan free ini dia ada satu box box itu nanti bisa mendapatkan uang yaitu satu hari cuma bisa sekali dan menonton iklan nah itu cara kita dapat sliver itu tips ketiga dan tips keempat menurutku hmm saranku kalian bisa mengelola uang kalian jangan untuk beli gajah yang disini yang skin nih karena menurutku skin skin ini kalian bisa dapat kayak cowok ini ini every match kalau kalian bisa buka-buka box yang seperti ini gratisan nanti dari hasil judi-judi ini kalian bisa dapat box box yang ini nah dari box itu kalian bisa buka ini bisa buka cas yang ini atau cas yang senyata ini jadi kalian tidak perlu habiskan uang kalian untuk sliver kalian untuk gajah gajah ini tapi kalian bisa untuk gajah yang lain ada cas klasik dan kolektor tes kalian bisa dapat dan bahasa taran cas pun kekali kalian bisa buka gratis dari kumpuli gajah gajah ini jadi sifatnya kalian bisa fokus ke karir dia yang tersimpat niterimanya adalah Hai tersimpat adalah menurutku kalian pasti bingung untuk awal senjata apa sih yang bagus untuk pertama kita pakai yang selama aku bermain di season pertama dan season kedua ini sekarang sudah season kedua nah yang saat yang menurutku sangat penting adalah senjata senjata itu yang paling bagus adalah you UMP nyata yang nih Hai nah di sini ada UMP Kenapa aku merekomendasi komendasi ke UMP karena ketika game ini kalian tuh dapat senjata terus kalian bisa upgrade senjata itu menjadi orange orange itu ada senjata penang sakit semua senjata kalian bisa berkorensi tapi menurut aku senjata yang paling sakit itu UMP UMP sini tuh dari season pertama decision kedua demengnya itu menurut menurut kami yang pemain season satu itu jatuh senjatanya of overdamage jadi demeng ini bener-bener sakit dari senjatanya lain seperti kalian mau bilang tapi kan ada aka aka 47 skrl dan n4 tapi menurut kami yang kembali sakit itu adalah UMP karena dia sudah lebih lurus demengnya itu pun lebih overdamage jadi pemain-pemain nama yang dari season satu rata-rata semuanya mencari UMP setiap kalimat bukan kita mencari n4 n4 kita cari tapi itu di terakhir-terakhir setelah UMP ke UMP dapat duluan nah ini adalah lima tips untuk kalian yang berhubungi semoga tips ini bisa berguna untuk kalian jika kalian suka jangan lupa like comment subscribe saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dan jika kalian ingin bertanya tuh saya di kolom comment ke bawah dibawah dan saya juga ada taruh link download di playstore nya dan iOS nya di description saya ucapkan terima kasih ada selamat menikmati